Assalamualaikum Ustadz, nama saya Sari, mahasiswa ITS. Saya mau tanya bagaimana seni dalam pandangan Al-Quran. Mohon dijawab ya Ustadz, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saya ingin memberikan satu penekanan di sini. Bahwa kalau kaitannya dengan mu'amalah itu, Islam memperbolehkan semuanya. Nah, karena itu kembali kepada pertanyaan Anda. Ini kaitannya dengan bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita hidup di dunia ini. Maka sudah disediakan bumi, langit dengan seluruh isinya. Semuanya ditundukkan untuk bisa diberikan secara optimal, dilakukan secara optimal oleh manusia. Nah, karenanya kalau kemudian seni, musik, tari, dan semuanya yang kita lakukan, lupisan dan seterusnya tadi. Dalam konteks fikih ada beberapa kaidah-kaidah yang memang kalau itu sudah ada larangan harus diikuti. Tetapi kalau belum ada larangannya, maka semuanya boleh. Tujuannya ingat, ditundukkan dunia ini, ditundukkan alam semesta ini, semuanya adalah lillah. Goyahnya harus lillah, tujuannya harus Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika goyahnya tidak kemudian untuk dekat kepada Allah, disinilah kemudian setan itu campur. Ketika goyahnya tidak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu mulailah niatan ini dilencengkan. Nah, disini kemudian kalau pertanyaan Anda, apakah seni itu diperbolehkan dalam Islam? InsyaAllah, Allahul Jamal, Allah itu indah. Dan dia menyukai keindahan. Seni itu juga indah. Dan kalau seni itu indah, asal sekali lagi tidak melanggar sesuatu yang dilarang, maka ini sah dan boleh untuk kita lakukan. Jadi, kalau pertanyaan Anda tadi, kembali kepada kaidah awalnya. Dalam hal muamalah, semuanya boleh dilakukan sampai kemudian ada larangan. Tapi, ini berbalik dalam hal ibadah. Semuanya dilarang kecuali yang diperintahkan. Nah, monggo Anda mau melakukan seni apapun, mau itu seni lukis, seni musik, seni tari dan seterusnya. Tetapi, ingat, royahnya hanya kepada Allah, tujuannya hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Tidak untuk kemudian menumbuhkan birahi dan seterusnya. Naudhillah, itu yang betul-betul terlarang di sisi agama Islam. Wallah ala iswab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.